Intro Uang serib triliun ditelan judi online Salamu Dendai Intro Juri online di bursa saham Indonesia sejak bulan Maret 2004 telah mengakibatkan Indonesia kehilangan uang Rp522 triliun. Para penjudi di sana kehilangan aset mereka setidaknya 6% dalam 3 bulan terakhir. Demikian juga para penyimpanan rupiah di bank yang saat ini nilainya mencapai Rp7.700 triliun telah kehilangan aset uang mereka akibat judi forex sebesar 8% atau sekitar Rp500 triliun juga dalam satu tahun terakhir. Dengan demikian akibat judi online dalam kegiatan bursa saham dan forex dalam periode yang diukur telah mengerus uang orang Indonesia senilai Rp1.000 triliun. Kedua jenis perjudian online ini harus menjadi perhatian sidus pemerintah. Ada dua yang dapat ditempuh yaitu menutup kegiatan judi tersebut atau melakukan pengamanan lain di atas uang dan aset masyarakat agar tidak hilang lebih besar. Sebab jika terus berlangsung harga saham gabungan akan menuju ke Rp6.000 per lemar dan nilai rupiah menuju Rp20.000 per dolar Amerika. Kita meraba-raba nasib dana pensiun seperti dana camsostek yang ditempatkan dalam saham LHU45 yang juga sudah jatuh. Dana camsostek BPJS Ketenagakajaan sebesar Rp60.000 triliun di pulsa saham. Bagaimana nasibnya BP camsostek atau BPJS Ketenagakajaan wajib menjelaskan uang tabungan pensiun yang ditempatkan dalam perjudian di sana. Bagaimana dengan kerugian masyarakat akibat judi ini? Maka tanggung jawab negara telah menggantinya bisa dengan cash transfer sebesar kerugian kepada setiap nabung terhadap BUMN seperti biasa melalui PMN atau penyertaan modal negara. Pemerintah memang mendapatkan untung dari melemahnya kurs yaitu penerimaan negara secara nominal dari ekspor komoditas batu para dan penerimaan utang. Meski penerimaan dalam dolar, namun ketika dikonversi jadi rupiah, nilainya kelihatan menjadi lebih membesar. Ini telah menjadi tradisi. Ini bisa menutupi kegagalan pemerintah menaikkan teks rasio terhadap produk domestik brutto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!